Halo persilu pers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih Kreativitas manusia itu emang gak terbatas ya guys Buktinya apapun dapat diolah menjadi berbagai macam karya yang luar biasa Bahkan sesuatu yang gak pernah terpikirkan oleh kita bisa diubah jadi sesuatu yang indah Berikut ini ada beberapa karya seni yang tak biasa guys Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini Karya seni patung emang bisa membuat menggunakan apa saja, salah satunya dari kawat guys Tapi salah satu patung kawat ini sangat unik dan gak biasa, karena bisa mengubah cara pandang orang yang melihatnya Patung ini membuat ilusi optik yang menajubkan Jika dilihat dari depan, patung itu nampak terlihat seperti dua ekor jerapah Tapi jika dilihat dari sisi yang berbeda, kalian akan melihat kalau patung itu berbentuk seekor gajah Karena sisi uniknya ini, patung yang dibuat oleh seniman Matthew Robert Ortiz ini pun langsung viral di media sosial Karena berhasil mencuri perhatian halayak Untuk melihat sebuah seni yang tak biasa, memang dibutuhkan imajinasi dan kreativitas yang tinggi ya guys Salah satunya seperti seni lukis yang dilakukan seniman bernama Simon Berger ini Biasanya kalau melukis itu dengan media kanvas, ia malah melukis di media kaca Uniknya gak perlu pakai cat lho guys, melainkan alat pahat dan palu serta dinding kaca Nah, lihat nih hasilnya, keren banget kan Awalnya, ia memang punya pengalaman sebagai pemahat kayu Namun justru melukis di kaca malah semakin membuat dirinya semakin dikenal Wah, kalau salah pukul dikit, bisa pecah semua nih, ambiar gitu Karya seni yang satu ini benar-benar bisa dibilang luar biasa banget guys Karena butuh kesabaran dan ketelitian tinggi Seperti yang dilakukan oleh seniman di akun Instagram Falling Incense ini guys Mereka membuat lukisan yang terbuat dari pasir di dalam botol Kebayangkan guys, ini pasti sulitnya kayak gimana Tapi uniknya, mereka bisa sangat detail menggambarkan wajah pada media tersebut Dan bahkan terlihat sangat mirip dengan aslinya Wokil ya guys, padahal kalau kegoyang dikit aja bisa langsung ngubah detail lukisan tuh Mungkin kita semua udah tau ya, saat ini banyak sekali pelukis pasir yang mulai menunjukkan eksistensinya Nah, akhir-akhir ini dunia dikejutkan oleh kelihatan seorang pelukis pasir asal Jerman Yang bernama Tim Benjel Bukan karena tentang melukis pasirnya yang bikin heboh Tapi juga teknik yang digunakannya Ia menggunakan kanvas kosong yang sudah diberi perekat Kemudian ia menaburkan pasir putih dan juga emas di atas kanvas tersebut Benjel juga mengukir pasir yang ada di kanvas tersebut dengan pisau Setelah semuanya selesai, kemudian ia menyebar pasir lagi di seluruh lukisannya Dan hasilnya langsung bikin orang yang melihatnya pasti tepuk tangan deh Ternyata, untuk menghasilkan sebuah karya seni yang luar biasa Gak harus menggunakan bahan-bahan mahal dan susah dicari loh Buktinya salah satu seniman asal Denmark bernama Hasmitnav ini Cukup bermodal sobekan kertas dan spidol Hasmitnav berhasil menciptakan karya yang tak biasa guys Ia berhasil membuat ilustrasi dengan menggabungkan teknik dua dimensi dan tiga dimensi ke dalam karyanya Hal ini membuat ilustrasi yang dibuatnya tampak sangat nyata Uniknya, dia juga kerap menggunakan sobekan kertas dalam karyanya ini Keren kan guys? Jika biasanya burung hinggap di ranting pohon Tapi sekarang emang gak sedikit sih Burung lebih banyak hinggap di kabel listrik Maklum, tiang listrik kan lebih subur alias lebih banyak daripada pohon Nah, hal itu ternyata dimanfaatkan seorang pria bernama Jarbas Agnelli Pasalnya, ia menjadikan foto burung yang berbaris ini menjadi sebuah karya seni Dalam keterangan akun Youtubenya, ia mengaku melihat foto burung yang bertanger di kabel listrik dari koran yang ia baca Habis itu, Doi jadi kepikiran bikin foto ini jadi sebuah note balok dan menghasilkan nada Ternyata burung yang bertanger di kabel listrik ini benar-benar bisa menghasilkan nada yang indah kayak gini ya guys Selain berguna, bagi makhluk hidup Ternyata tanaman juga punya fungsi lain yang gak akan kalian sangkan nih guys Seperti yang terlihat dalam akun Youtube Motherboard Seorang wanita bernama Milis ini melakukan rekaman musik dari tumbuh-tumbuhan Dikutip dari matamata musik.com, Milis menghubungkan elektroda ke tumbuhan yang peka terhadap perubahan output listrik Dengan antarmuka yang memperkuat sinyal Dengan begitu, tumbuhan tersebut akan mengeluarkan nada Mimin jadi penasaran juga bagaimana hasilnya Ternyata musik yang ia buat dengan media tumbuhan ini benar-benar bisa menghasilkan musik nih guys Sebuah pabrik semen bernama La Fabrica di Sepanyol berhasil diubah oleh seorang arsitek bernama Ricardo Beauville menjadi sebuah rumah Dikutip dari boardpanda.com, uniknya pabrik semen zaman perang dunia kedua ini jadi hunian yang super mewah Beauville mengaku melakukan renovasi besar-besaran bersama timnya selama bertahun-tahun Gak disangka, seperti yang diunggah, akun Kristen Dirksen ternyata hasilnya bisa sekeran ini nih guys Bagian luarnya udah kayak istana di film-film gitu ya Bagian dalamnya juga gak kalah keren Ada tempat kerja yang nyaman, kamar, perpustakaan, dan bagian luarnya ditutupi dengan vegetasi untuk menambah nilai estetika Hmm bisa jadi sekeran ini ya guys Umumnya kalo abis makan cemilan pasti kalo udah abis langsung dibuang ya bungkusnya Nah tapi seniman yang satu ini justru malah ngumpulin bungkus semilan Bukan buat dijual ke tuang loak, tapi ia mengubahnya menjadi karya seni Dikutip dari liputanam.com, seniman asal Jepang bernama Haruki ini Membuat bekas bungkus makanan menjadi figur manusia hewan, kendaraan, atau bangunan Penasaran karyanya kayak apa? Nah bisa kita lihat dari akun Twitter dan channel Youtubenya Haruki nih Yang sering membagikan hasil karyanya itu Gimana? Keren kan? Daripada jadi sampah, mending jadi karya seni kayak gini Kreatif ya Daripada koran umpuk aja jadi barang gak kepake Lebih baik jadikan karya seni seperti yang dilakukan oleh seniman asal Jepang Yaitu Chiehito Tsuyama Dari akun Youtube Great Big Story Terlihat ia kerap menggunakan koran bekas yang ia linting satu persatu Dan disambungkan dengan koran lainnya Koran-koran ini disatukan satu persatu membentuk hewan yang sudah disketcha lebih dulu Proses ini dilakukan sepenuhnya pake tangan guys Darusaha kreativitas dan kesabaran Akhirnya dia bisa menghasilkan karya yang luar biasa kayak gini nih Gak nyangka kan hasilnya bakal sekeren ini Jadi gimana? Kalian bisa ngelukis pake apa? Kalo ngelukis pulau di bantal sih ya Semua orang juga bisa lah Terima kasih telah menonton!